Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan serba inspirasi channel edukasi saham gratis Gratis berbagi, bermanfaat untuk negeri Apa kabar rekan-rekan? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat Jadi pada kesempatan kali ini Hari ini adalah Rabu Tanggal 24 Konten ini saya buat setelah perdagangan di hari Rabu Jadi pada kesempatan kali ini Saya ingin membuat wet list saham Untuk perdagangan Di sini teman-teman Di awal Maret 2021 Jadi saya telah men-screening Dari beberapa saham Anggota Kompas 100 Itu versi saya Hanya ada tujuh saham yang akan berpotensi Atau masuk dalam kategori pemilihan saya Yang masuk kriteria pemilihan saya Jadi saham ini saya kumpulkan Yang kemungkinan besar akan masuk menjadi trading plan di Tanggal 1 Ya, Senin tanggal 1 Seperti halnya pada video saya sebelumnya Video saya sebelumnya Video saya sebelumnya Yang membahas terkait dengan Wat list saham ya Jadi sebelum saya membuat trading plan Di pertengahan pekan Ya, di hari Kamis Saya merilis video Untuk Saham-saham yang berpotensi Masuk dalam Rekomendasi Minggu berikutnya Ini contohnya ya Jadi Di sini Ada wat list saham Ya, judulnya Silahkan nanti dilihat Kalau belum Belum lihat ya Bagi yang belum lihat Silahkan dilihat Ini videonya Ini Sengaja saya buat Ya, ini tidak selalu saya buat seperti ini Karena ada beberapa yang bertanya Kalau bisa informasinya di share sebelum hari Jumat Biar hari Jumat juga bisa ikutan beli Ya Jadi saham-saham yang menjadi rekomendasi di sini teman-teman Ya, yang menjadi rekomendasi di sini Di perdagangan ini Di perdagangan 22 Februari Ya Isi dari konten ini Dari rekomendasi saham 22 Februari Itu adalah salah Satu atau beberapa dari Wat list saham ini Ya, jadi Untuk pergerakan 1-2 candle ke depan Ya Itu ada batasannya Jadi nanti Silahkan diikuti videonya Ya Intinya Saya ingin membuat Beberapa Wat list saham Yang layak dimonitor Untuk perdagangan minggu Depan Atau tanggal 1 Maret 2021 Ya Gitu Jadi kembali ke topik Sebelum kita memulai Seperti biasa kita intip dulu Pergerakan IHSG Ya Intip kompositnya Jadi pada perdagangan tanggal 22 di hari Senin Itu terjadi gap teman-teman Gap up ya Jadi ini sangat disayangkan menurut saya Ya secara teknikal Saya tidak menyukai yang namanya gap Ya Saya tidak menyukai yang namanya gap Nah Ini terjadi gap up Seandainya ini tidak Gap Ya Seandainya ini tidak lompat Cat akan cantik teman-teman Akan tetapi begitu ini loncat Maka Akan agak sedikit berat ya Untuk Untuk naik Akan tetapi tidak menutup kemungkinan juga Seperti saya posting di video disini Di tanggal Sembilan Ya Lihat di video saya Saya memprediksi IHSG ini akan bergerak flat Atau konsolidasi Bergerak antara Garis Resisten dan garis support Berada di tengah-tengah Artinya Kondisi ini masih sulit Ditebak teman-teman Ya Masih sulit ditebak-tebak Cuman kecenderungan Ya Kecenderungan sebenarnya Kalau ini tidak gap Ada kecenderungan naik Sebenarnya Saya punya optimis seperti itu Akan tetapi Karena ini adanya gap Maka ya Dia akan Sedikit koreksi lagi nanti ya Akan sedikit koreksi lagi Tapi selama masih berada di atas MA20 Ya Selama masih berada di MA20 Atau kemungkinan terburuknya Jebel MA20 Maaf Dia akan bertahan di Garis trend ini teman-teman Kalau dia jebel garis ini ya Nanti kita ukur lagi Kemana dia akan berhenti Ya Itu Untuk proyeksi IHSG ya Jadi Masih ada Masih agak kesulitan IHSG untuk break out Di Sini Di harga sini teman-teman 62.91 Ya Harus break out dulu dari harga ini Kalau belum break out dari harga sini Ya Dari harga ini Maka Pergerakan IHSG masih akan sulit Ya Untuk naik Oke Langsung kita ke topiknya Teman-teman ya Jadi Kita kembali ke chartnya stock Nah Ini teman-teman Saham yang pertama adalah BBKP ya BBKP Ini bisa saja BBKP ini sebelum hari Senin Sudah terbang duluan Ya Karena hari ini Saya juga sudah masuk Di saham ini ya Saya hari ini sudah mulai Nyejil masuk di saham ini Selama saham ini Berada di atas Garis trend ini Maka Secara pribadi Saya masih optimis Saham ini akan Bulis Akan naik Ya Jadi Yang pertama adalah BBKP Jadi silahkan dipantau Silahkan dicicil Semakin harganya turun dari ini Semakin bagus Yang penting Tetap berada di atas Garis support Ya Ingat Yang penting tetap berada Di atas garis support Itu yang pertama Kemudian yang kedua Adalah MNCN Ya MNCN Nah MNCN ini Sebenarnya juga Masuk pada Whatlist saham Di minggu kemarin Teman-teman Akan tetapi Karena harganya Itu Breakdown dari Garis trend Ya Ini Lihat video saya Di whatlist saham saya Jadi saya memprediksi Kalau Waktu itu Saya jelaskan Kalau harga saham ini Jebel Dari Garis trend ini Maka Kemungkinan terburuk Dia akan membentuk Pola double bottom Ini garisnya Ya Dan Ternyata benar Harga membentuk Pola double bottom Kemudian dia Kembali reposisi Di atas garis trend Ya Jadi Kemungkinan Ya Kemungkinan di hari Atau satu Atau dua Candle lagi Ini akan terkonfirmasi Saham ini akan naik Gitu ya Jadi Kalau Mau nyicil sekarang Juga bisa Silahkan Ya Untuk saham MNCN Selanjutnya Adalah Bank Mandiri Ya Bank Mandiri Ini masih Bagus Posisinya Teman-teman Ya Saham ini Juga masuk Pada Konten saya Di Rekomendasi saham Ya Di sini Di sini Jadi Saham ini Masuk ke Dalam Rekomendasi Saham Pada minggu ini Ya Pada minggu ini Tanggal 22 Sampai 26 Nanti kita Evaluasi Berapa Apakah Sudah Take profit Atau belum Sudah 5% Atau belum Nanti dari Jumat Kita evaluasi Intinya Saham ini Masih Masuk Dalam Pantauan saya Untuk Perdagangan Di Tanggal 1 Februari 2000 Maaf 1 Maret 2021 Ya Itu Bank Mandiri Kemudian Selanjutnya SPTO Teman-teman Ya SPTO Ini memang Tidak Sail liquid Yang lain Ya Tetapi Polanya ini Bagus Dan Begitu Naik Ini juga Membentuk Pola-pola Yang Yang Kenaikannya Bagus Artinya Candle Atas itu Ekor Atas itu Tidak Panjang Ya Pola Sebelumnya Mudah-mudahan Kenaikan selanjutnya Hampir-hampir mirip Ya Mudah-mudahan Seperti itu Kenapa Ini bisa menjadi Pantauan saya Karena Harga sudah Menyentuh Di garis Trend Garis Support Dan Harga Membentuk Pola Flat Ya Atau Konsolidasi Artinya Di sini Ini sudah Sudah Yang jual Juga Sudah Males Sudah Ragu-ragu Dan Yang beli Sudah Mulai Optimis Ya Di sini Seandainya Kita Masukkan Strategi Max Sinyal Nah Ternyata Posisinya Dead Cross Teman-teman Ya Ini Sinyal Max Itu Sinyal Muncul Sinyal Sell Itu Kalau kita Menggunakan Max Ya Gitu Nah Untuk itu Tetap Kita Menggunakan Trend Lane Ini Mudah-mudahan Minggu depan Ya Minggu depan Atau Saya yakin Mungkin Hari Tidak sampai Minggu depan Ini juga Sudah Naik Jadi Kalau Mau Mulai Nyicil Besok Ya Monggo Saja Tidak Masalah Kayaknya Saham Ini juga Akan Tetap Mampu Bertahan Di Atas Garis Support Ini Ya Gitu Untuk SPTO Selanjutnya Saham Antam Teman-teman Saham Antam Saham Antam Ini Saya Berharapnya Dua Atau Tiga Candle Kedepan Itu Sudah Menyentuh Garis Trend Ini Sudah Menyentuh Garis Trend Ini Untuk Selanjutnya Bisa Up Naik Itu Saham Antam Kemudian Selanjutnya Adalah Inaf Ya Indofarma Ini Sama Ya Mungkin Dua Atau Tiga Candle Kedepan Itu Saham Ini Harga Ini Akan Menyentuh Garis Trend Ini Ya Sebelum Mantul Naik Kembali Ya Kalau Kita Mau Cari Cuan 5% Kita Tidak Usah Terlalu Rumit Ya Kita Tidak Usah Terlalu Rumit Kita Memperhitungkan Fundamental Itu Biar Kita Tidak Nyangkut Saja Teman Teman Ya Kita Memperhitungkan Dividen Ataupun Kita Memperhitungkan Dividen Kita Memikirkan Fundamental Itu Biar Kita Tidak Nyangkut Saja Sebenarnya Gitu Ya Jadi Jadi Kalau 5% 2% 3% Itu Pakai Teknik Laja Sudah Sebenarnya Sudah Bagus Sudah Bisa Asalkan Pasar Tidak Crash Berat Ya Kalau Kondisi IISG Seperti ini Masih Bisa Teman Teman Ya Kondisi IISG Flat Naik Turun Sedikit Masih Aman Kecuali Kalau IISG Benar Crash Dan Pasar Jatuh Itu Tidak Bisa Ya Teknik Tidak Bisa Berfungsi Oke Yang Selanjutnya Adalah Elnusa Elnusa Ini Juga Menjadi Sudah Masuk Ke Rekomendasi Ini Teman Teman Ya Sudah Masuk Ke Rekomendasi Ini Dan Posisinya Minggu Ini Sudah Profit Ya Jadi Elnusa Ini Masuk Dalam Rekomendasi Saham Ini Posisinya Sudah Profit Sudah Kejual Dan Sekarang Kita Tunggu Lagi Di Garis Trend Garis Rupot Nya Nanti Di 400an Berapa Ini Sekitar 400 Atau 402 Begitu Harga Nyentuh Garis Ini Kita Beli Lagi Gitu Ya Kita Beli Lagi Kalau Tidak Nyentuh Gimana Ya Sudah Biar Ini Saja Gitu Masih Banyak Saham Saham Yang Lain Gitu Ya Teman Teman Jadi Ada MNCN BBKB BMRI SBTO Antam Inaf Dan Elsa Ini Yang Kemungkinan Besar Akan Masuk Dalam Trading Plan Minggu Depan Ya Masuk Dalam Perdagangan Minggu Depan Untuk Untuk Pembelian Kita Bisa Jijil Sampai Dengan Hari Jumat Besok Mungkin Itu Terima Kasih Yang Sudah Subscribe Channel Ini Yang Sudah Support Channel Ini Tidak Ada Sempurna Semua Hanya Analisa Bisa Salah Dan Bisa Benar Ya Bisa Salah Dan Bisa Benar Intinya Kita Sharing Jangan Ditelan Mentah Mentah Gunakan Yang Memang Baik Ya Jangan Dipakai Kalau Memang Itu Tidak Baik Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh